Salam sejahtera dan salam perpaduan Isu pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja terus menjadi topik hangat dalam sidang Dewan Rakyat pada Rabu Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob antara yang lantang menyuarakan isu tersebut meminta kerajaan mempertimbangkan pengeluaran KWSP secara bersasar kepada yang layak Mengambil contoh individu bergaji RM2,000 sebulan Ismail Sabri berkata setelah 10 tahun jumlah simpanan mencecah RM50,000 dan tidak akan habis jika dikeluarkan sedikit Kenyataan beliau disambut Muhammad Sahir C. Sulaiman PN Bacok yang menegaskan impak pengeluaran KWSP secara bersasar sangat besar kepada pemulihan ekonomi dan dapat membantu golongan rentan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad PH Kuala Selangor turut bangun menyatakan kerajaan perlu membenarkan pengeluaran sebegitu karena ia antara cara membantu rakyat yang terkesan Semua persoalan itu kemudian dijawab timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Sri Ahmad Maslan semasa sesi menjawab perbahasan usul menjunjung kasih tita diraja itu Saya kira dalam budget 2023 pada Jumat ini seperti mana dijanjikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bahwa ada kaedah-kaedah lain untuk membantu pada kumpulan ini Mereka yang layak itu sebenarnya mereka tak mahu keluarkan pun wang KWSP apabila kita lihat pada angka-angka itu jumlah KWSP dalam ekon pengguna yang masalahnya yang sedikit jumlah wang KWSP itu makin sedikit pengeluarannya Walaupun mereka akan ada gaji tapi struktur gaji di Malaysia strukturnya ialah gajinya rendah itu masalah struktur negara kita Pada masa sama kita ingin pastikan rakyat berpendepatan tinggi maka KWSP mereka merentas kaum juga tinggi dan ia antara perkara utama yang kita akan lakukan katanya pada sidang Dewan Rakyat di sini hari ini Tambah Ahmad, tahap simpanan ahli KWSP telah menyusut dengan ketara akibat 4 pengeluaran sebelum ini